Kalimantan Timur sangat siap jadi ibu kota baru, asli ibu kota Indonesia, bukan produk sisa kolonial, Hindia, Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam um swastiastu, nabu budaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di channel Bambapuban, disini mungkin terlihatnya agak berbeda seperti biasanya dengan memakai atribut atau pernik-pernik yang berbau Kalimantan Timur. Nah ini sebenarnya kalau saya sedang ke Kalimantan Timur, ini para penari dari dayak-dayaknya itu memberikan sidra mata sebagai kenang-kenangan, terus ada juga capingnya. Nah disini kenapa saya memakai atribut yang berbau Kalimantan Timur? Tentunya pasti akan menjadi sebuah pertanyaan besar, tapi jangan mengira saya ini dukun lho, saya bukan dukun. Berkesan dukun tapi bukan dukun. Karena inilah atribut seni budaya menunjukkan sikap kita sebagai bangsa yang berbudaya, itu dulu. Jadi saya menggunakan atribut dan saya suka dengan baju luk, 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 nah jadi ini Jawa serasa Kalimantan Timur. Oke, oke. Dan saya katakan bahwasannya, Kalimantan Timur sangat siap jadi ibu kota. Oke lah, kita akan bicara tentang ibu kota negara yang rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan Timur di Penajam. Apakah akan terrealisasi? Jadi saya akan berbicara, saya akan cerita sejak lama sebelum orang-orang sibuk membicarakan soal Kalimantan Timur mau dijadikan ibu kota negara. Atas keputusan Presiden Joko Widodo. Saya sudah bolak-balik ke sana sehabis gelar pentas seni budaya mengenang Mahapati Gajah Mada di Gerah Sabah Pramana Universitas Gajah Mada pada tahun 2013. Saat mana Rektor ke-14 waktu itu adalah Profesor Dr. Pratikno. Nah, kini beliau menjabat menjadi Mensek Nek RI Kabinet Jokowi dua periode. Saya pun tetap bertahan menjadi pelaku budaya. Waktu itu, dari atas pesawat saya melihat Kalimantan Timur tidak terlihat gunung berapi. Kalau masalah gempa, Kalimantan Timur tentulah sama seperti wilayah lainnya tetap ada riwayat. Seperti gempa dan tsunami, seperti halnya gempa sangku lirang terjadi pada 14 Mei 1921. Menimbulkan kerusakan yang cukup berat. Kemudian tahun 1964, gempa di Tanjung Maka Lihat Kutai Timur. Terus di Muara Bulan, Tanjung Redek, Muara Lasan, dan terakhir gempa Brau pada tanggal 16 Juli 2020. Terlepas dari soal gempa. Entahlah, kenapa spontan pada saat itu saya langsung terbayang. Kalimantan Timur cukup ideal dan cocok untuk dijadikan ibu kota negara. Disebabkan Indonesia selama kemerdekaan ibu kotanya yang ada di Jakarta. Dari sisi bangunan masih sisa jajahan kolonial Hindia Belada. Dan Indonesia sangat perlu untuk perubahan mindset agar dunia tahu istana negara asli Indonesia tak terkontaminasi atas nama sisa jajahan. Tentu semua akan setuju. Dan setelah berkali-kali saya mengunjungi Kalimantan Timur banyak hal yang luar biasa. Selain keadaan awamnya masih alami, dari sisi masyarakatnya saya melihat Kalimantan Timur ada kekuatan binika Tunggal Ika. Di mana terdapat suku, agama, dan ras yang berbeda. 34 provinsi ada di sana. Senantiasa dalam kerukunan, ajas hidup Gotong Royong sudah berlangsung lama sejak Sultan Sulaiman duduk di tak tak singgah sana. Kutai, Kartu Negara. Kalau dikatakan bahwa ada daerah-daerah yang merupakan warisan atau merupakan penjalan yang kesultanan itu sebenarnya sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ketika tahun 1962, penyerahan pengambil alian musim Pulau Armand itu ke pemerintah, pada saat itu oleh pemerintah diberikan kesempatan kepada... Sebelah utara, terakhir itu kesenai Telake. Nah, Telake itu sudah cukup ada pasir, kesultanan pasir, yang namanya Toyu segala macam itu di belakang itu. Nah, pada saat penyerahan kembali, pengambil alian musim negara itu kepada negara, pada saat itu pemerintah memberikan kesempatan kepada kesultanan agar meregistrasi mana yang kira-kira mau diambil kembali, tapi itu tidak selesai. Nah, artinya dengan adanya batas waktu itu berarti kan sudah tidak ada lagi namanya kesultanan. Tapi tidak berarti menghilangkan sebuah tradisi dan wilayah itu tidak, tapi kan itu adalah merupakan menjadi kewenangan bangsa secara permukaan. Tapi kalau nilai-nilainya sudah dimasukkan. Dari 5 itu, 1, 2, 3 akan ditender secara internasional. Itu semua nanti memasukkan semua nilai-nilai budaya, nilai-nilai kelokalan, nilai-nilai pusantara. Tidak ada diskriminasi, demokrasi berjalan sangat-sangat mulus. Dan saya pun membuktikan pula bagaimana seorang tokoh Bapak Haji Muhammad Yosutomo yang terlahir dari desa senyur Kutai Timur, beliau termasuk pejuang perekonomian rakyat dengan semangatnya yang tinggi, sudah membuktikan mampu menciptakan lahan pekerjaan bagi masyarakat Kalimantan Timur dan sekitarnya. Beliau juga dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Timur sebagai pembina dari beberapa wadah organisasi kemasyarakatan, sehingga membuat Kalimantan Timur sukses dalam pembangunan mental spiritual dalam berbangsa dan bernegara. Kita harus tidak ada cuaca di Indonesia, bangsa pembangunan. Kita bukan berdata dunia, tapi imbangi ya, imbangi Indonesia, imbangi Perancis, imbangi Inggris. Saya yakin, saya terlalu, insyaAllah. Hati-hati, ini tidak ada hubungannya dengan politis. Saya berbicara atas kapasitas seni budaya. Alhamdulillah, tahun 2006 saya mendapatkan anugerah kebudayaan dari pemerintah di zaman Bapak Jirowaci. Saya lanjutkan, perpindahan Ibu Kota Negara dari Presiden pertama, kenapa selalu saja terkendala? Apa penyebabnya? Inilah, saya akan berbicara tentang bagaimana ada riwayat dari zaman ke zaman, dari Presiden, pergantian selalu bicara tentang persoalan perpindahan. Ketika itu, misalnya, kita akan buka sejarah, kita runtuh ke belakang persoalan pemindahan Ibu Kota Negara. Sudah dimulai oleh Presiden Soekarno. Presiden pertama, ketika itu, Ibu Kota Negara pindah ke Yogyakarta sifatnya hanya sementara karena faktor was-was karena Jakarta akan dikuasai tentara nikah. Di Yogyakarta pun tidak berlangsung lama sebab Belanda melancarkan agresi kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Presiden dan wakili presiden ditangkap jadi tawanan perang. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI berpindah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan peralihan Presiden sementara, yaitu Bapak Syafruddin, perawiran negara. Mungkin tidak sebanyak yang tahu kalau bicara tentang ada Presiden sementara. Setelah kondisi negara aman, Ibu Kota pun kembali lagi ke Jakarta. Pada tanggal 17 Juli 1957, Presiden Soekarno pun berwacana Palangka Raya bakal dijadikan Ibu Kota Negara. Dikaitkan nama yang bermakna tempat suci, mulia, dan agung. Bahkan Soekarno sudah menyiapkan grand desainnya hasil karya beliau sendiri. Ya, berhubung di masa itu. Jakarta masih rentan oleh kepentingan-kepentingan asing. Akhirnya muncul opsi atau alternatif antara lain, Subang, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Nah, tapi cita-cita pemindahan Ibu Kota Negara tak terwujud mengingat kondisi keuangan negara teramat sulit. Krisis ekonomi. Dan saya juga merasakan pada saat itu, saya sempat antri beras dan minyak di Solo, Jawa Tengah. Nah, kemudian pada gilirannya di era kepemimpinan Orde Baru pun, pada tahun 1990, Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota ke Jonggol Bogor, Jawa Barat. Alasannya cukup bisa diterima secara logika akal sehat. Jakarta, Jonggol hanya berjarah antara 49 hingga 50 km apa yang terjadi. Menanti dan terus menanti tinggal cerita penantian tanpa ada pembuktian. Malah berkesan bahwa semacam ada permainan antara pengusaha perumahan real estate dan maklar atau mafia tanah. Nah, buktinya sepanjang jalan raya menuju Jonggol apabila saudara-saudara menyaksikan sekarang sudah disulap jadi perumahan dari kelas-kelaster sampai bermilyar-milyar harganya. Dan saya pun termasuk korban promosi daerah Jonggol. Ya, senanglah tinggal di desa jauh dari kesumpokan, keribetan. Oke lah, kita lanjutkan kita bicara tentang sejarah perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, pada tahun 2012, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, muncul lagi ide pemindahan Ibu Kota Negara. Pilihannya pun cukup banyak diantaranya. Palembang, Sumatera Selatan, Karawang, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, termasuk Palangkar Raya, Kalimantan Tengah. Tapi apa cerita berikutnya? Begitu, Susilo Bambang Yudhoyono paripurna dari Singgasana ke Presidenan selesai pula. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara lagi-lagi tersisa hanya cerita legenda dari Batavia alias Jakarta. Dan saya pikir, setiap Presiden yang menjabat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkeinginan sama untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Tapi ya, tidak semualah. Karena ada yang sadar betul pada kapasitas keberanian atau menerima apa adanya hanya cukup sebatas terhormat jadi Presiden. Nah, pada gilirannya Presiden ketujuh, Bapak Insinyur Joko Widodo pun ingin membuktikan, dalam merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara. Tapi, wilayah yang dipilih Presiden Jokowi tidak banyak, cuma satu. Tetaplah. Kalau masalah, Ibu Kota Negara tetaplah ada pertimbangan, tentu. Tapi ya, juga tetap makan waktu lama. Langsung ditetapkan, diputuskan, disahkan bahwasannya, Kalimantan Timur layak jadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, cerita punya cerita. Kenapa? 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 Sekarang saya baru sadar apa yang saya bayangkan ketika menginjakkan kaki pertama kalinya di Tanah Kota Ikatan Negara, Kalimantan Timur, ternyata menjadi kenyataan subhanallah. Walhamdulillah walailaha illallah Allah Akbar. Dan kesimpulannya, bahwa Kalimantan Timur sangat siap dan sangat tepat bila dijadikan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebabkan faktor sumber daya alam dan sumber daya manusianya sudah memenuhi standar ideal untuk menyongsong masa depan Indonesia semakin gilang gemilang. Salam, salam, harmoni dan mudah-mudahan perpindahan Ibu Kota Negara untuk kali ini terrealisasi meskipun pandemi terus memiringi tapi mudah-mudahan karena izin Allah lah perpindahan tempat pun tetaplah semua bumi adalah miliknya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Indonesia harus punya Ibu Kota asli tidak lagi hasil jajahan atau sisa kolonial Hindia Belanda okei, see you hu 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 outro kita Terima kasih telah menonton!